Selamat pagi Udah udah nyampe Liverpool Udah di Liverpool, ini lagi di naik di abis sarapan Tepatnya sih abis nungguin pagi Nungguin terang ya, soalnya tadi nyampe masih gelap Jam 7 ya? Jam 7 Jam 6 Masih gelap banget Dan ini tuh baru terang Terus seperti biasa naik di tuh bisa dibilang satu-satunya yang buruk ya Iya 24 jam Jadi yang lain tuh udah tutup semua Jadi ya gak ada pilihan lain Akhirnya kita ke sini Nah ini kita tujuan pertama mau ke Mau ke Anfield Ke stadionnya Liverpool Ke stadionnya Liverpool, nah itu belakang kita udah mulai ada Ada stand ya Kayak stand souvenir gitu Souvenirnya Liverpool Adakah di sini yang fansnya Liverpool FC? Nah kita udah sampe di Anfield Anfield Tuh, lumayan gede ya Ciar ini Di gatenya Nah, ayo Kita mau coba masuk Kita belum tahu sih kalau masuk ke stadionya berapa harganya Kita mau cek dulu Sama cek ke toko souvenir ya? Ke official store Sekarang udah masuk gerbang Dan ada patung Bilsang Green Nggak tahu sih, mungkin kalau fans dari Liverpool tahu patung itu ya Di objek buat foto juga Banyak orang-orang yang disini Terus waktu foto gitu Terus Ada juga museumnya Di belakang itu ada museumnya Dan ada cafe-nya juga Dingin banget disini Masih minus 4 Jadi Dingin banget Belum pernah keluar dengan suhu sedingin ini Ini masih pagi banget sebenarnya Cuma udah banyak yang datang deh Ya jadi emang Mereka tuh Bahkan sebelum dibuka udah banyak yang disini Nah ini etek lainnya mungkin ya 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 udah Udah terkenal banget ya Kalau Batu Perpujilnya Terwok-elok Ya Ya ini pun baru Baru buka Dan udah Udah lama banget Orang-orang tuh udah banyak Banyak Nah ini tuh sebenarnya yang bikin tambah dingin Yang bikin tambah dingin banget anginnya Jadi anginnya Kayak angin pantai gitu Mungkin deket pantai ya? Ya emang Riverpool ini emang Kota yang deket pantai Dan anginnya bener-bener bikin Menggigil banget Ini hidung udah mati rasa Tangan pakai sarung tangan Masih dingin banget Oke Sekarang kita lagi di dalam Official Store-nya Liverpool FC Jadi ada dua lantai Dan cukup luas Pokoknya ini buka sekitar jam 9 Nggak tahu tuh Untuk jam rata Di sini menarik banget Nggak cuma jersey aja yang ditawarkan Tapi juga ada aksesoris lainnya Termasuk ada sepatu milik pemainnya Nah kalau yang fansnya Liverpool FC pasti tahu nih Sepatunya ditanda tangan langsung oleh pemainnya Ada juga penghargaan Dan aksesoris lainnya Oh ya di dalam sini juga ada cafe-nya loh Jadi kalau pengen beli kopi nggak perlu keluar Di dalam sini udah ada Banyak objek yang bisa dipoto juga Dan penataannya itu keluarga sekeren Jadi baju-baju juga di display seolah ada di dalam ruang ganti Nah ini kurang banget nih Ada salah dan pemain lainnya juga Meskipun masih pagi Tapi Official Store ini udah cukup ramai pembeli Dan mereka banyak yang borong Dalam mulai merchandise kayak Mark dan lain sebagainya Oke ini kita udah di Library dan Museum Di Bank Central Library dan Museum Ya itu bisa dilihat view-nya Keren banget bangunannya Klasik banget bangunannya Jadi ada beberapa bangunan besar di sini Kita mau ke Library dulu ya Ya kita mau ke Library Habis itu coba ke Museum Dan ada beberapa destinasi lagi Yang mau kita kunjungi di Liverpool Buong udah Nah ini ada sisa-sisa salju yang udah mengering, jadi salju kan memang jenisnya banyak ya, kalau ini yang agak gede gitu butirannya, ada lagi yang powdery tapi ini yang agak gede. Ini bangunannya keren-keren banget dari ujung sana sampai ujung sana, sama di belakangku juga. Bangunannya keren, khas banget Inggris dan juga megah. Nah itu juga megah banget, tiangnya juga gede banget. Keren banget ya perpustakannya. Oh iya ini kita lagi di lift, terus lagi mau turun. Ada lima lantai. Luarnya itu bangunan tradisional khas Inggris, tapi dalamnya modern banget, teknologinya keren dan disini tuh jadi salah satu destinasi wisata. Jadi banyak juga turis asing yang bawa kamera, foto-foto disini, karena memang keren banget. Dan fasilitasnya luar biasa lengkap. Bukunya banyak, ada juga khusus children library. Nah disitu buku anak-anaknya tuh keren-keren banget. Buku yang hardcover, yang biasanya tuh kalau di Indonesia harganya jutaan. Hanya dapet beberapa buku, dan disini banyak banget disewakan secara gratis. Keren banget. Gak cuma tentang cerita anak-anak aja, tapi juga tentang sejarah Inggris yang memang udah dikemas untuk anak-anak. Jadi memang mantap banget. Nah abis ini kita mau makan ke museum, terus juga mau ketemu The Beatles. Nah masih banyak nih seron kita di Liverpool. Tunggu video selanjutnya ya. Nah sebelum nonton video selanjutnya, buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Cheers!